Kami bersama dengan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, Polri TNI, dan Kementerian Lembaga terkait akan segera melakukan langkah-langkah persiapan teknis operasional di lapangan. Termasuk memastikan arus logistik, saya ulangi, termasuk memastikan arus logistik agar jangan sampai terhambar. Dalam hal ini jalan tol tidak akan pernah ditutup, tapi dibatasi hanya untuk kendaraan-kendaraan logistik atau yang berkaitan dengan tadi kesehatan, berkaitan kepada perbankan, dan sebagainya. Jadi kita masih membuka itu karena bagaimanapun rakyat itu atau masyarakat ini juga harus hidup. Saya kira itu penjelasan pemerintah mengenai keputusan pelarangan untuk mudik pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih.